Ya, jadi beberapa hari terakhir saya kira sudah banyak demonstrasi yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan hari-hari sebelumnya juga banyak sekali demonstrasi yang berhubungan dengan tema-tema yang lain. Ini memang ya negeri demokratis ya, negeri demokratis itu ya orang boleh melakukan demonstrasi mengungkapkan pendapat-pendapatnya dengan bebas. Asal tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, asal tidak anarkis. Kalau sudah anarkis itu sangat berbahaya dan itu akan mengganggu terhadap jalannya pemerintahan dan mengganggu jalannya negara. Dan itu juga tidak boleh secara hukum agama. Kalau kita lihat ya dari apa yang dibicarakan, apa yang didimukan oleh teman-teman para demonstran terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya ada sisi positif yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Bahwa Undang-Undang ini mencoba menghapuskan seluruh proses birokrasi yang sedemikian berbelit-belit. Nah dengan adanya Undang-Undang ini, maka pengusaha-pengusaha kecil prosesnya izinnya gampang, bahkan boleh dikatakan tanpa izin. Sehingga inilah sesuatu hal sisi positif yang luar biasa. Bahwa kemudian para demonstran mungkin ada yang tidak setuju dengan substansi-substansi itu bisa dikemukakan ke Mahkamah Konstitusi. Kita tahu pemerintah ini sedang membenahi bagaimana agar ekonomi itu segera bisa bangkit. Bagaimana agar dengan kita disiplin protokol kesehatan kita lakukan, maka kita bisa menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan pandemi. Ini semuanya supaya bisa segera selesai. Dan kalau terus berdemo seperti ini, semuanya tidak menjadi selesai. Artinya menghambat terhadap jalannya negara. Itu sekali lagi saya tegaskan, itu juga dilarang oleh agama. Karena apa kita itu diwajibkan dalam perintah agama itu, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah pemerintah. Jadi sepanjang pemerintah itu tidak mengajak kepada ketidakbaikan, maka kita wajib taat. Saya kira itu ajaran kita, dan marilah kita menganut terhadap ajaran Islam dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!